Menghadapi arus mudik lebaran, jajaran Polda Jawa Tengah mengecek kesiapan pelayanan mudik di stasiun Klaten. Selain mengecek sejumlah fasilitas di stasiun tersebut, Polda Jateng yang dipimpin Kepala Biro Operasi Kombes Basya Radiananda juga sempat berdialog dengan Kepala Stasiun Klaten terkait kesiapan sarana pendukung mulai dari ruang tunggu calon penumpang, peron, dan sebagainya. Berdasarkan hasil pengecekan, kondisi stasiun Klaten sebagai stasiun pendukung mudik lebaran bagi pengguna moda transportasi kereta api dinyatakan sudah siap. Nantinya Polda Jateng akan mendukung penguatan personil di stasiun setempat dalam rangka pengamanan pelayanan mudik lebaran. Hari ini termasuk di Klaten kita laksanakan survei pengecekan kesiapan operasi ketupat untuk pengamanan EUVT 14.45 Juryah 2024. Intinya untuk stasiun sampel di Klaten ini kita ambil sudah cukup siap ya, tinggal nanti kita akan dukung penguatan personil di sini dalam rangka pengamanan pelayanan mudik.